Untuk soal ini, kita bisa lihat kalau di nominatornya kita kalikan 3 tambah akar 8, hasilnya 1 ya. Yuk kita buktikan. Jadi, 3 tambah akar 8 bagi 3 kurang akar 8, kali 3 tambah akar 8, sama dengan A tambah B akar 8. Jadi, kalau kita kalikan hasilnya menjadi 3 tambah akar 8 kuadrat dibagi 9 kurang 8, dimana ini 1 ya. Dan ini kita kuadratkan menjadi 9 tambah 6 akar 8 tambah 8, jadinya 17 tambah 6 akar 8 adalah A tambah B akar 8. Jadi, kita bisa lihat kalau A adalah 17 dan B adalah 6. Jadi, A tambah B kuadrat adalah 23 kuadrat, dimana hasilnya adalah 529. Jadi, jawabannya adalah D.